Artis Tissa Biani berujung meminta maaf ke Fuji, setelah kisruh dengan fans dari adik ipar mendiang Vanessa Angel itu. Sebelumnya Tissa Biani sempat berseteru dengan fans Fuji, lantaran tak terima disebut mirip dengan mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut. Bahkan, Tissa sampai menilai fans Fuji tak punya ahlak hingga minim etika lewat story Instagram pribadinya, Tissa Biani. Baru-baru ini, Tissa akhirnya memberikan klarifikasi karena sudah merasa risih terus dicibir fans Fuji. Pilih meminta maaf ke Fuji lewat direct message atau DM Instagram. Tissa berharap yang dilakukannya bisa meredam amarah warganet padanya. Sorry ya Fuji aku harus upload ini, tulis Tissa dalam pesan DM, dikutip Tribun News Senin, 30 Oktober 2023. Menerima permintaan maaf itu, Fuji juga merasa bersalah karena tidak bisa mengontrol para fansnya. Tissa, aku minta maaf ya yang lagi rame, aku udah sering mengingatkan mereka tapi aku juga gak bisa kontrol. Itu diluar kendali aku. Maaf banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak hate ke kamu karena hal ini, jawab Fuji. Di samping itu, Tissa juga sadar yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan dari Fuji. Tissa hanya ingin agar tidak ada yang mengadu domba dirinya dengan Fuji terkait masalah ini, untuk itu lewat permintaan maafnya, Tissa berharap hubungannya dengan putra bungsu Haji Faisal ini terus terjalin baik. Ngerti kok? Aku juga bukan salahin kamu jujur. Makanya aku bold in oknum 2 itu maafin aku juga ya kalau aku ada salah dua kata. Moga dua hubungan kita baik-baik aja ke depannya dan gak keadu domba sama fans fanatik, balas Tissa panjang lebar. Di akhir, Fuji berharap ketegangan antara fansnya dengan Tissa bisa segera berakhir. Ia ngerti, maaf ya. Aku berharap ini cepat padam dan netizen jadi adem-adem lagi, balas Fuji. Sebelumnya lewat postingan Instagram story yang lain, Tissa sempat mengumpulkan tangkapan layar komentar fans Fuji yang menghujatnya. Dalam postingannya, Tissa hanya berniat memperlihatkan seberapa parah hujatan kebencian yang ia terima. Meski ia sempat tak terima disebut mirip sang selegram, namun Tissa menegaskan tidak memiliki masalah apapun dengan Fuji. Tidak mengenal secara personal, Tissa mengaku jalin hubungan baik dengan kakak Fuji, Fadli Faisal. Halo, aku gak gak ada masalah sama Fuji underscore-an sama sekali gak ada masalah secara personal, Kami sudah pernah bertemu di beberapa acara walaupun tidak terlalu kenal secara personal, tapi aku kenal baik dengan kakak beliau, Fadli, tulis Tissa. Dalam klarifikasinya, Tissa menjelaskan unggahan kemarin terkait fans Fuji hanya ingin memberi edukasi pada warganet. Postingan storyku kemarin adalah untuk mengedukasi Oknum 2 atau kaum 2 yang mungkin mengaku fans beliau tapi ternyata justru yang nantinya akan menjatuhkan banyak pihak. Jelasnya, hal itu dilakukan Tissa. Lantaran merasa risih hingga tak nyaman postingannya selalu dikaitkan dengan Fuji. Yang aku permasalahkan adalah, sangat risih aja sama orang yang selalu menyangkut paupkan postingan 2 apapun dengan beliau, dan itu berulang kali mereka lakukan, makanya aku post ini, joget ini dibilang ngikutin beliau, pake baju ini dibilang ngikutin beliau, ganti gaya rambut dibilang ngikutin beliau. Bahkan ada yang bilang berkarir, terkenal karena beliau. Terang Tissa. Kenapa aku membuat story itu? Menurut pendapatku, jujur aku sangat tidak nyaman. Apakah salah ketika kita punya perasaan tidak nyaman? Lanjutnya, selain itu selebritas Fujianti Utami Putri alias Fuji menyampaikan permohonan maaf kepada Tissa Biani. Hal tersebut lantaran ulah para fan atau penggemarnya yang diduga menghujat Tissa Biani di media sosial. Fuji minta maaf lalu mengaku sudah beberapa kali mengingatkan penggemar agar tidak menyerang artis lain. Meski demikian, dia merasa ulah para oknum fan itu semua di luar kontrol dirinya. Tissa, I'm so sorry ya yang lagi ramai, aku sudah sering remin mereka, tetapi aku juga enggak bisa kontrol juga. Itu di luar kendali aku, pesan Fuji ke Tissa Biani di Instagram, Senin, 30.10. Maaf banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak hate ke kamu karena hal ini. I'm truly sorry, aku jadi enggak enak juga, sambungnya. Mendapat pesan dari Fuji, Tissa Biani pun langsung memberi balasan. Dia mengaku tidak bermaksud menyalahkan Fuji, namun hanya menyeroti kelakuan oknum fan, seperti yang kita ketahui kisruh antara Tissa Biani dan fans fanatik Fuji masih terus jadi sorotan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!